Intro Pemirsa Metro TV Lampung Kembali lagi bersama saya Christy Dan saya sudah menghadirkan narasumber yang lainnya Disini ada Bang Yudi Dan juga Bang Berlando Yang merupakan brand ambasador Bagi Bang Negeri dan Bang Yudi Produser Bagi Bang Negeri, benar gak Bang ya? Betul Oke Bang, ini langsung aja deh Ini sebenarnya Kasih sedikit lah bocoran nih filmnya Tentang apa sih sebenarnya Bang? Aduh, boleh lah ya? Kalau bocoran gak menarik nantinya di kontun Sinopsis lah, sinopsis Dikit aja, dikit Jadi judul filmnya 1000 detik satu cahaya Bercerita Sebetulnya yang ada di sekeliling kita lah saat ini Kita kemas Dengan Cerita yang menarik Yang sedihnya ada Kegembiraannya ada Cerianya ada Dan juga tentunya ada edukasi Oke Lalu ini kan terdengar bahwa akan diproduksi di provinsi Lampung Kenapa milik Lampung sih Bang? Sebenarnya Bang? Nah, untuk Lampung memang pembuat awalnya Kita rakukan riset nih Oke Ide awalnya ini karena apa nih Bang? Ide awalnya memang saat pandemi Kita gak bisa berbuat banyak Dan kami adalah salah satu yang terkena Imbasnya dari sekian banyak usaha Yang mengalami yang sama Hal yang sama Kemudian kita karya Kreativitas gak boleh berhenti Teman-teman mendukung Ide ini diawali Kita untuk riset Di awal memang kita masuk ke provinsi Lampung Kita di dalam provinsi Lampung Di mana ide ini Bagimu Negeri Bercerita bagaimana Buka peluang Untuk generasi muda umumnya Khususnya Umumnya masyarakat Lampung Yang memilih kita rentah Gak tahu kemana nih Mau jadi artis Mau jadi penyanyi Segala macam Dengan bagimu negeri ini Kita bisa Memberikan ruang itu Oke Memberikan ruang Untuk mereka Untuk bisa berprestasi lah ya Untuk bisa berprestasi Oke deh Bang Ini sebenarnya kan Gimana Bang Bagi muntung ini juga ada artinya nih Oh apa tuh artinya tuh Bang Barisan Generasi muda Negara Republik Indonesia Barisan Generasi muda Negara Republik Indonesia Oh seperti itu Kita menembarkan vaksin ya Kita juga kasih vaksin Vaksinnya apa ya Variasi Aksi Kreasi Seni Budaya Dan Inovasi Oke Ini kelihatannya Menarik banget nih Tapi Tentunya Ini kan diproduksi di Lampung Betul Apakah nanti akan ada nih Kebudayaan Lampung Atau kesenian Lampung nih Yang masuk ke dalam film ini nih Bang Iya Jadi sebetulnya Begitu saya masuk provinsi Lampung Diterima baik dengan Dinas Kedinasan Kemudian Ke seluruh Kabupaten Kita coba masuk Alhamdulillah Responnya bagus Kita dibantu Di sini Banyak sekali kebudayaan Yang Banyak yang saya gak tau Gitu Ini perlu digali Sehingga saya pikir gini Satu Judul film gak mampu Untuk akan cerita Yang ada di Lampung Kemudian Destinasinya juga Pantainya bagus Kemudian juga Hutan dan segala macamnya Itu Gunung Itu bagus-bagus banget Karena saking banyaknya Saking banyaknya Tidak cukup untuk satu judul Tapi kita coba Kita kemas Untuk mengeksplor kebudayaan Yang ada Kemudian kulinernya Yang juga Aktivitas kegiatan yang di Lampung Ada Dan film ini memang Kurang lebih 8-90% Ini asli orang Lampung Yang bermain 80%-90% Nanti akan berkontribusi Ini SDM yang ada di Lampung Seperti itu ya Bang Dan karena itu Saking banyaknya Dan gak bisa Semuanya dimasukin satu judul Jadi kita bukan Cuma film doang ya Ya mungkin juga Apakah ada Webseriesnya Atau gimana Nanti ke depannya Kita coba untuk Buat film pendek Oke Itu Film pendek ini 100% Orang Lampung yang main Dan bahasanya juga Lampung Oke Oh jadi Pure Ini yang pake Aksara Lampung Orang-orang yang juga main Orang-orang Lampung Seperti itu ya Bang Tapi nanti tetep diproduksi Di Damian Oh iya Bang-bang ini semuanya Di Bagimu Negeri Oke Lalu Ini kan berkontribusinya Ini kan ada SDM Dari Lampung nih Bang Sebenernya ini ada Cara pendaftarannya Atau seperti apa gak sih Bang Cara pendaftarannya itu gampang Kan sekarang Kondisi Apa Covid ya Bagi pandemi gini Benar Jadi Segalanya online Dan kita itu di social media itu ada Semuanya Mau di Twitter Instagram Youtube juga ada Dan email juga bisa Sampai ke TikTok Itu ada kita Social medianya Dan kita Ada link Yang kalau di klik itu Dia ada formulirnya gitu Tinggal diisi Dan upload foto Kita Foto aja Kayak selfie gitu Ukuran 3R Setelah dimasukin Gampang tinggal Kita pengen audisi apa nih Pengen daftar apa nih Acting Atau nyanyi Karena nyanyi Juga bisa ikut ya Oke jadi gak cuma acting doang Tapi ada tarik suaranya juga Itu nanti untuk soundtracknya Atau seperti apa Bang Soundtrack Buat soundtrack dari film tersebut ya Betul Dan bisa juga Apa aja Bisa dance juga bisa ikut Pokoknya Talent tersembunyi Apapun itu Itu bisa kita masukin Bisa dikontribusiin Ke bagimu negeri Tinggal di record Maksimal itu 1 menit Durasinya Di upload di social media Di tag At bagimu negeri official Oke itu pendaftarnya Dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Tuh bang Dari tanggal ya Sudah mulai 14 14 sampai 27 14 sampai 27 Februari Berarti sudah mulai kan ya Bang Seperti yang sudah dibilang Sama Ibu Riana tadi ya Oke Ini kan Audisinya online nih Bang Gitu kan ya Apakah ada kendala gak sih Sebenernya ini Untuk mencari talent-talent Tersembunyi nih Yang ada di Lampung Saat Kendala memang ada Pasti Kendala ada Ada beberapa wilayah Memang di Provinsi Lampung Yang masih Untuk sinyal ya Karena kita online Tidak bisa bertatap muka Itu tapi dari tim kami Terjun langsung ke wilayah Untuk mencoba Pendekatan langsung Ke sana Oke Oke Lalu sebenarnya nih Bang Boleh kali ya Sedikit kasih bocoran lagi nih Bang Apa sih produksi film ini Bang Akan dilaksanakan Produksi film Insya Allah Dilaksanakan Bulan Maret Akhir Bulan Maret Oke Bulan Maret Kita coba untuk produksi Oke lalu untuk penayangannya nih Kira-kira nih Bang Perkiraannya nih gitu Coba tau nih Warga Lampung udah gak sabar nih Sebenernya pengen nonton film Bagimu Negeri nih Ini bukan bocor lagi nih Ini banjir nih Bukan bocor lagi Bukan bocor lagi Bener Gimana nih Bang Yang pasti tahun ini Yang pasti tahun ini ya Target kita tahun ini untuk kita tayangkan Nanti kita informasikan Oke tahun ini pasti akan rampung nih ya Filmnya Terus mungkin terakhir nih Harapan deh Dari Bang Berlando dan juga Bang Yudi Untuk para generasi muda nih Kalau harapan kan disini Saya sebagai berandasador Karena saya mengakili generasi milenial Generasi muda Karena kita disini juga fokusnya Lebih ke generasi mudanya juga Yang masih mahasiswa juga Tapi juga sampai umum kan Habis itu Untuk saya Yang mengakili generasi milenial Cuma berharap untuk Generasi saya untuk Bisa berkontribusi banyak Untuk Lampung Untuk negara Dan gak boleh takut Karena Gak boleh takut gagal Karena kegagalan adalah Awal dari kesuksesan Dari situ kita bisa belajar Dan ya bisa Menjadi lebih baik Dari yang sebelumnya Oke Terima kasih Bang Berlando Bang Yudi Atas penjelasannya Semoga Lancar nih Produksi film Bagi mu negerinya Pemirsa Metro TV Lampung Setelah jeda Pariwara berikut ini Kita akan menghadirkan Kepala Dinas Parwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bapak Edarwan Dan tetaplah bersama kami Di Dialog Spesial Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya